Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sahabat sekalian Kembali kita akan melanjutkan seri 7 tips Supaya kita bisa hidup dengan sukses dan bahagia Pada tips yang pertama Kemarin sebelumnya sudah kami sampaikan Dimulai dari keyakinan Keyakinan itu akan mengantarkan kita kepada kesuksesan Kemudian yang kedua Yaitu kejernihan Kenapa kita perlu kejernihan di titik awal sebelum kita melangkah Dan juga tentunya sepanjang perjalanan kita nantinya Karena kita tidak tahu nanti bagaimana reaksi orang-orang di sekitar kita Atau bagaimana nanti Allah mentakdirkan kita dalam menempuh perjalanan itu Kadang kita bertemu dengan hal-hal yang kita inginkan Tapi seringkali yang kita jumpai juga tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan Disinilah kita sangat memerlukan kejernihan Sehingga kita tidak merasa bahwa kita sudah kalah dengan keadaan Jadi kita tetap merasa tenang Jernih dan itulah yang menjadi modal kita untuk mencapai kesuksesan Jadi ada orang yang ingin meraih sesuatu Kemudian dia ingin mendapatkan banyak pujian dari orang lain Maka ketika dia tidak mendapatkan pujian Kemudian dia ngambek Merasa dia tidak berharga lagi Nah sementara orang-orang yang memulai dengan kejernihan Dia sandarkan semuanya pada sang pencipta Sehingga apapun nanti reaksi alam semesta ini Dia akan tanggapi dengan santai Dan dia tetap fokus pada apa yang dia tuju Lalu bagaimana cara kita memperoleh kejernihan itu Hadir dalam diri kita Ada dua cara yang bisa kita lakukan Yang pertama Yaitu sebelum memulai kita seringkali diingatkan Supaya memulai dengan doa Kenapa kita memulai dengan doa Karena dengan doa kita ingat terhubung dengan sang pencipta Kita jadi ingat Oh saya melakukan semua ini Bukan ingin mendapatkan pujian Bukan ingin mendapatkan gelar kehormatan Tapi ini semata-mata bukti kecintaan kita kepada sang pencipta Jadi berdoa Itu mendatangkan kekuatan Dan juga menghadirkan kejernihan dalam diri kita Jadi Berdoa itu menghadirkan kesadaran bahwa kita terhubung dengan sang pencipta Dan itu menjadi Apa? Dasar kejernihan yang ada dalam diri kita Yang kedua Cara yang bisa kita lakukan untuk menghadirkan kejernihan adalah Manfaatkan waktu-waktu yang hening Sering-seringlah kita sadar Dalam waktu-waktu yang hening Karena itulah waktu-waktu yang penuh dengan kejernihan Ketika pagi sampai sore Kita berada dalam hiruk-pikuk dunia Dengan kebisingan alam semesta ini Maka di malam hari itu adalah waktu yang hening Maka kalau kita ingin mendapatkan kejernihan Hiduplah di waktu yang hening itu Kita hidupkan waktu yang hening Maka kita akan menghadirkan kejernihan dalam diri kita Kejernihan akan hadir di sekeliling kehidupan kita Nah itulah kawan-kawan sahabat milenial semua Sedikit tips ya Penjelasan tips yang kedua tentang kejernihan Insya Allah dengan kejernihan Membuat kita akan nyaman dalam melangkah Sehingga apapun yang nanti kita hadapi Kita akan terus bisa berjalan Dan kita merasakan kenyamanan Kenyamanan itulah yang akan menghadirkan kebahagiaan dalam usaha kita Untuk meraih sukses Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh